Satu dari tiga perampok minimarket meninggal dunia setelah adu tembak dengan anggota Polres Karawang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi di minimarket di Jatisari, Karawang, Jawa Barat, Senin, 22 Mei 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal ketika Tim Sanggabuana Polres Karawang mendapatkan laporan dari masyarakat yang curiga ada perampok menyatroni minimarket. Ketika itu pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian, saat itu para pelaku masih ada di lokasi kejadian, kami langsung. Menyergep, ujar Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, Selasa, 23 Mei 2023, polisi pun kemudian melumpuhkan satu pelaku yang mengeluarkan senjata api. Sementara dua pelaku lainnya ditahan petugas. Satu pelaku melawan petugas dengan mengeluarkan senjata api sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur, menembak. Katanya, dari rekaman kamera CCTV, tiga pelaku masuk ke dalam minimarket kemudian menyekap dan mengancam dua karyawan minimarket menggunakan senjata api dan senjata tajam. Komprotan perampok kemudian membawa korban ke gudang sehingga mereka leluasa mengambil sejumlah barang yang ada di minimarket, saat ini dua perampok yang ditangkap tengah menjalani. Pemeriksaan Ada pun satu pelaku yang tewas berada di instalasi forensik RSUD Karawang.